Nanti kita lihat hasilnya beda apa nggak ya, atau nggak sama aja sih. Sebenernya ini kan udah cinco loh, kan ini kalau nge-chat di Keo Project ya, Nansi? Iya. Tuh, kalau nge-chat di Keo Project, lihat tuh. Hasilnya becek banget. Yo, balik lagi di channel gue. Jadi kali ini gue lagi di rumahnya si Fuckboy. Jadi kalau ini, kalau R.A. lagi nongkrong, ini dia suka deket-deketin C.W.R.A. nih. Nggak bohong-bohong. Jadi kali ini gue lagi bareng dia nih, ke rumah dia. Nih, sekarang kita lagi mau oles motornya nih. Gue nggak tau ini pake cara apa ya, cuman modal kompon sama kit. Sebenernya itu kit, nih. Cuman modal kompon ginian. Oh, ini kompon yang banyak ini ya. Gue dulu juga pake ini. Buat kalau mobil gue baret. Sama ini, sebenernya ini bukan buat bodi, Anjing, Adnan. Buat ban. Ini buat ban. Cuman dia pake tetep, anjir. Jadi ini prosesnya ya. Sebenernya gampang sih. Gue moles sendiri juga bisa. Cuman dia lagi moles sendiri nih. Cuman hati-hati, Nan. Lu jangan sampai ke apa yang namanya tuh. Nih, lu jangan ngelewatin ini nih. Kalau ngelewatin ini, nanti bodi lu keambil. Iya, kelupas. Bukan kelupas. Baret. Nanti kita lihat hasilnya beda apa nggak ya. Atau nggak sama aja sih. Sebenernya ini kan udah kincl, loh. Bang kan ini kalau ngecat di keoprojek ya, Nan. Iya. Tuh, kalau ngecat di keoprojek, lihat tuh. Hasilnya becek banget. Shiny-shiny gimana gitu. Tuh. Ini apalagi nanti dipoles. Mungkin lebih saini lagi nih. Lebih mengkilap lagi. Ini lagi ada yang kuliah online gimana sih? Eh. Tuh. Hasilnya kincl nggak? Beda nggak, Nan? Beda. Emang yang tadinya kayak gimana? Yang tadinya agak nggak keluar banget. Wah, emang kalau keluar tuh gimana? Jadi, bisa ngacar. Emang bisa ngacar ya? Ih. Anjing nggak kelihatan. Nggak ada, Anjir. Bisa, Anjir. Ini kayak gini nih. Mana? Ini kan ini belum. Nih, lihat ya. Ini kan hasilnya kayak gini nih. Bisa sih ngacar, cuman masih samar-samar ya. Coba nanti kalau dipoles. Yaudah, nanti kita lihat. Kalau udah habis dipoles ya. Nih, jadi si komponnya ini ditempel-tempelin dulu ya. Di oles-olesin. Supaya mulus. Anjir. Tapi kok, ini kenapa beginin aja agak abu-abu coklatnya? Kenapa tuh? Nggak tahu, poter ya. Kita lihat prosesnya nih. Ya, ini setelah dipoles bagian depannya itu kalian bisa lihat kan? Ya, lebih kinclong sih. Tapi emang dari awal sih udah kinclong ya, Naneh. Tambah kinclong aja tuh. Gila kan? Ini, ini hasilnya kayak gini tuh. Cuman hati-hati ya, soalnya ini debunya banyak banget kalau pakai yang kompon kering tuh. Kalau kalian pusing, lihat videonya ya, rasakan lah. Ya udah nih, paling segitu aja ya vlog gue nih soal dia lagi dimoles motornya nih. Kalau ada yang lagi pengen dipoles motornya bisa datang ke sini, ke daerah Ciafus. dijamin kinclong. Tuh, semuanya. Tuh, gila kan? Kinclong, boy. Nah, habis ini prosesnya bakal dicuci atau dikumbah supaya debu-debunya itu hilang. Yaudah, paling segitu aja vlog gue hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Dan juga share ke teman-teman kalian. Bagi yang pengen ini dipoles, bisa hubungin ini nih. dia nih, ada IG-nya disini. Bisa dinego lah harganya. Bisa makan basho juga enak. Yaudah, paling segitu aja. Bye.